Intro Om Swastiastu Halo pemirsa apa kabar anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Selamat disukur dan dekarang hari ini kembali hadir dalam dialog perempuan Bali bicara Pemirsa berbicara tentang usia lanjut atau lanjut usia Tentunya banyak mitos tentang usia lanjut ini Tentang permasalahannya baik itu kesehatan, fisik, mental, psikis Nah itu yang akan kita bahas pada hari ini mengenai bagaimana hidup sehat dan bahagia di masa tua Ibu menghadirkan pakar-pakar, ibu menghadirkan profesional Jadi kali ini karena kita bicara tentang yang terkait dengan kesehatan fisikis dari lanjut usia Jadi kita mesti banyak tahu dari beliau-beliau, dari Prof Suryani, dari Dr. Jail Semana gitu Jadi kita dengarkan bersama apa yang ingin kita dapatkan, apa yang harus didapatkan oleh masyarakat Tapi yang jelas bagi ibu, PKK, ibu harus menyampaikan kepada seluruh keluarga di Bali pada umumnya Pada khususnya Indonesia pada umumnya bahwa lansia kita harus mendapat perhatian Sebagaimana kita memperhatikan balita, begitu juga kita memperhatikan lansia Kalau balita itu masa depan, untuk masa depan bangsa ini Kalau lansia itu menunjukkan bagaimana kualitas hidupnya manusia Indonesia Hidupnya manusia Bali, kualitasnya, kuantitasnya itu harus kita jaga Karena apa? Dengan menjaga para pengelingsir kita, mereka akan memberikan doa yang terbaik Doa itu penting, landasan ketika kita harus bekerja Jadi ketika kita menyayangi orang tua kita, orang tua kita berdoa untuk kita Jadi selamat sentosa lah apa yang kita kerjakan Jadi seperti itu siklok, jadi balita, lansia itu bagian dari yang dilakukan oleh PKK Jaga kesehatan mereka, berdayakan mereka Saya ingin membangkitkan bahwa makin tua makin berguna Mampukah kita menyampaikan hal itu dengan berhenti menyebutkan saya sudah tua Kalau kita sudah sebut saya sudah tua, dalam diri kita pasti saya tidak akan mampu apa-apa Karena itu saya ajarkan, jangan katakan aku sudah tua, sebut saja umur berapa Mulai dari pikiran, kemudian perkataan dan perbuatan Sehingga benar tadi, jangan sebut diri kita tua Karena kalau kita sudah berpikir tua, tentu ucapkan